Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mematikan pembaruan sistem otomatis di handphone Xiaomi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara export chat WhatsApp. Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas sini. Oke teman-teman, jadi disini buat teman-teman, biasanya saat akan ada pembaruan software di perangkat handphone kita, itu kita akan diberitahukan pemberitahuan ya teman-teman, atau dia akan update secara otomatis. Bagaimana disitu jika teman-teman tidak ingin terupdate secara otomatis. Caranya mudah banget ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat, disini kita bisa memeriksa pembaruan ya teman-teman di handphone saya. Nah jika teman-teman ingin menonaktifkan ini, teman-teman bisa langsung saja pergi ke setelan di handphone teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke bagian ini teman-teman sandi dan keamanan. Lalu teman-teman pergi ke bagian otorisasi dan pencabutan. Ini dia. Disitu ada pembaruan teman-teman. Dan aktif ya ini. Teman-teman bisa langsung non-aktifkan saja tugelnya. Nah disitu teman-teman bisa baca keterangannya, pembaruan memungkinkan Anda untuk dapat memperbarui versi MIUI dan fitur-fiturnya. Setelah kita mencabut otorisasi, aplikasi akan berhenti, mengumpulkan data-data kita dan mengoptomatis mengupdate pembaruan di handphone kita ini teman-teman. Kita langsung cabut saja. Setelah itu kita coba tutup, kita buka ulang. Kita coba lihat teman-teman di bagian setelan. Di bagian yang kalau kita ingin memperbarui perangkat. Ini dia. Kita langsung buka saja. Maka nanti kita akan mendapatkan terangan seperti ini ya. Kita diminta untuk mengaktifkan kembali otorisasi kita jika kita ingin melihat pembaruan di handphone kita teman-teman. Gampang banget kan teman-teman caranya. Teman-teman bisa langsung coba saja. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara mematikan pembaruan sistem otomatis di handphone Xiaomi. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data internet. Video yang bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.